oke coy kita lanjut lagi ke match terakhir nih ya bro ya antara RRQ dan Aura nih aku tuh penasaran banget penasaran banget sama match ini soalnya kemarin tuh kayak galak banget loh auranya pas di game pertama guys kayak dibantai guys waktu itu guys tapi ini kayaknya sudah berbeda ya keadaannya guys ya emang sih ini RRQ ini 4 nya ini udah ngeri banget guys 4 orang ini guys ya kayak mereka solid banget lah mainnya jadi kayak keliatnya siapapun satu orang yang isi exp landnya pun tetep bisa kayak gimana ya bisa berkembang juga bersama mereka berempat ini bagus ya kalau onyx kita udah tahu lah onyxnya kayak maksudnya kayak di atas rata-rata banget lah gitu ya kayak nggak bisa juga di ini in kalau onyx mah memang kayak nggak ada ganti-ganti orang kan ya mereka cuma kairi dapat Albert nah tapi ini Albert jungle jungler timnas kan ya guys janggler timnas siapa sih Albert kan harusnya Albert deh Albert jadi suka pakai Fredrin ya emang Fredrin paling bagus sih memang Fredrin bagus banget guys Fredrin emang Hido ini pantesan ya si PH itu kayak sadar banget ya kayak bahwa kayak dari ini jangan ditaruh di ini gimana di offline kayak taruhnya itu di jungle gitu PH all PH itu kayak gitu kan ya mereka taruhnya di jungle guys mereka sadar si bro Fredrin ini ngeri gitu loh ya ya nggak bisa di apa-apain kebal Hai ngeri emang hei gigit ya gigit ya Aduh mati bas eh eh mati ya us enggak sih kalau ada ulti lagi bisa masuk lagi sih sebenarnya lapu guys nah kamu kayaknya disini kayak udah ini sih kayak lumayan inilah ya wih mau digas buset Luffy 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 nya mau masuk ke dalam Bro masuk ke dalam dia masuk ke dalam dia cuy masuk ke dalam dia cuy akhir aja kasar banget dikasih lagi ya Franco ya suka banget orang ini Franco buat bunuh siapa ya emang buat lock 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 satu hero sih momen banget heronya guys Franco tuh kayak sama kayak Kadita lah tapi kayak Franco tuh kayak butuh follow up DMX sedangkan Kadita nggak perlu tapi kelebihan Franco itu nggak bisa di cancel Kadita mah bisa di cancel maksudnya bisa di purify wih wih masuk semua loh itu ulti ya wih kelas banget sumpah itu kelas banget sih itu si Albert Ber Berberberberberberberberberber berberber berberberberberment Ber comercial memang merizxy bagus lah dia improve terus Gcs setiap ini Gcs ya Kenceng sih gimana ia salah satu yang terbaik juga lebih ndo gitu loh meseh Bgepper untuk Indok ya guys ya ada selalu kayak improve juga siap mainnya juga bisa dibilang juga rameta-meta yang begitu-gitu secara pattern move nya rotasinya yang nggak berubah sih sebenarnya guys ya cuman pergantian hero how to fight how to war landing pass kiting scaling itu itu sih yang sekarang yang dipelajari terus sama player-player guys ya jadi itu yang diasah terus gitu loh hal-hal yang dari dulu sampai sekarang itu itu aja yang biasa ke hal barunya ya itu sekarang ya belum hai 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 kita lihat disini 8 detik menuju turtle ini gamenya gak terlalu seini banget yang tadi ya guys ya yang game kedua ya guys ya kayak masih bisa di-hold gitulah cuman ini akai kayak gini aduh let game-nya sih mau gimana guys ini mah cuma ganti kayak dua tank main tiga tank begini guys di make emang cukup dari Yivi sama Melissa enggak ada di make ini serius enggak dapet ya sama Albert dapet dari itu dapet dia dapet dia mau merah mengajar orang ini dapet dia bagus banget emang tapi kadang dia juga sometime kayak enggak 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 selalu bagus juga lah misalnya ada beberapa performanya kan yang naik turun gitu Hai temen kan sidangnya kayak gini sih guys Hai daripada stabil-stabil doang gitu ya guys ya kita enggak tahu naik turunnya susah juga improvisasinya melu gitu guys stabil stay gitu eh eh kalau nih orang nih memang eh naiknya naik banget gitu kayak belakang ini dia lagi naik nih guys performanya Albert 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 tapi emang Fredrin juga harus diperhitungkan juga sih sebenarnya Fredrin nggak bisa sih kayak terlalu apa ya hero nya ngacengan nih eh maksudnya parah hero nya guys tegap banget gitu loh kebal bro sakit ini pula lagi Hai sama wuih matilah kalau gitu ya matilah tapi kalian tahu gak Sigi sama item kayak kurset element Gordon helmet yang satu paket kayak gitu tuh terlalu kayak sustain banget di Lord Lordnya kayak paman Lordnya itu cuman jadi tempat dimana kayak itu cuman kayak zona perang doang gitu loh di Lordnya kayak nggak sakit gitu loh maksudnya di 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 raten itu sama kelar hai hai lupiah mirate namun sekali lari Skylar, Skylar, Clyde Skylar juga bagus sekarang, Skylar juga Bagus semua lah guys RRQ Onyx ya, yang masih ini ya bro ya Kalian tau kan masih berjaya gitu guys Mungkin dari segi Walaupun RRQ juga ganti coach kan ya guys ya Ganti coach loh guys, RRQ itu apalagi Cuman satu guys, emang pemikiran mereka aja ini mah Pemikiran dari anak-anaknya yang udah bagus bro Aku kira RRQ Onyx tuh gak bakal RRQ Onyx tuh yang ini banget guys Cuman kalo Geek Fam aku udah yakin banget tuh Geek Fam Oh udah yakin banget dia top 3 lah Geek Fam Kalo EVOS mah digadang-gadang doang Iya, digadang-gadang doang Wih sakit banget Si ini, si siapa? Halo apa kabar? Baik Sepertinya kali kelolahan nih keluarga online Udah ngerasa... Tau kan kayak Tau kan kayak EVOS Yang gameplaynya kayak Wih Mati sih gak bisa kayak gitu sih barana Tapi at least trial lah, oke lah Bagus banget pemikirannya Bagus kan? Sejadanya kayak ada ide gitu loh Tepat kayak gitu Tidak kata itu tadi cuman si... Tidak kebuka Apa ya? Tadi dia pake apa ya? Tidak lu kebers ya? Tidak lu... Tidak lu... Tidak lu... Tidak lu... Tidak lu... Tidak lu... Tidak lu.. Tidak lu... Tidak lu... Wah, 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 wah Wih sakit banget, sumpah batriknya udah sakit banget Wah ini ditutupin lagi nih guys Orang ini jago banget batriknya Maniak dia bro Maniak 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 Lepet Lord ya Udah jadi banget ya guys, udah jadi banget ya Enak banget nih dia ngebrebet-ngebrebet nih Terudut 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 Ya tinggal ngerapin lane aja Memang kalo Lord masuk ke mid ini Chance buat nge-end nya tuh kayak lebih Lebih sulit sih sebenernya, cuman bisa lah Kalo iya kan lebih prioritas ke kiri kanan dulu nih kan Nah ini masuk nih lihat ya Kita lihat disini guys ya Apakah akan terjadi peperangan disini brother Wah ilang Lordnya Wih Wih Ih ma Ih 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 dibantai di belakang aja sama si lapu Endong Kalo gini Ih sakit banget End GG Red key Upper bracket guys Upper breaker Itu udah match penutupan yang sangat bagus guys ya Gila Gila 2-1 guys Yang udah startnya 1 loh guys tadi guys Mereka emang lagi kuat-kuat nih guys ya Oke guys congrats buat RRQ Semangat terus buat Aura ya Walaupun Aura udah tidak lolos tetap semangat ya Masih ada next season, next season, next season, next season, next season, season lainnya ya Semangat terus ya Semangat 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 semangat